Hai assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan saya di channel tukang AB channel kreatif tanpa batas untuk di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi trik lagi buat teman-teman semuanya dan semoga trik ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jadi disini eh saya sudah mempunyai dua alat eh ini alat buat kuas ya teman-teman buat mengecat dan ini ada cetok jadi eh kuasnya ini tadi saya habis pakai untuk ini ya semen dan ternyata sisanya itu sangat susah sekali untuk menghilang seperti ini teman-teman malah dia menggumpal di bagian kuas-kuasnya seperti ini dan untuk di bagian cetoknya juga sama ini sudah terlalu parah sekali ya ini sudah berkarat dan juga sudah mengering seperti ini jadi di sini saya akan sedikit memberikan trik bagaimana cara menghilangkan bekas semen seperti ini dan juga karat-karat di bagian cetoknya dengan cairan sederhana saja yang bisa teman-teman cari dan nanti bisa dipraktekin di rumah teman-teman untuk cairannya disini sudah saya sediakan kita hanya menggunakan ini teman-teman cairan pembersih keramik porstek ya dan ini harganya pun lumayan murah teman-teman Nah untuk cara menghilangkannya pun sangat mudah seperti ini disini saya juga sudah sediakan air ya nanti untuk membilasnya kemudian disini saya juga sediakan sebuah sikat gigi bekas seperti ini Nah langsung saja kita bersihkan dengan cara sederhana saja dan nanti teman-teman bisa coba di rumah ya ini untuk cairannya langsung saja kita tuangkan ke tempatnya ini ya jadi kita sediakan tempat kemudian setelah itu kita tuangkan saja seperti ini teman-teman dan nanti teman-teman bisa lihat reaksinya seperti apa untuk kuasnya tadi nanti sudah saya cuci cuma masih sangat kotor sekali seperti ini ya ini sangat susah jadi nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa teman-teman nah dia langsung bereaksi ya teman-teman seperti ini untuk di bagian eh ini apa cetoknya kita diamkan saja sampai kerak-keraknya dia mengelupas jadi untuk teman-teman usahakan menggunakan masker ketika menuangkan cairan ini karena ini cairan kimia yang memang sedikit keras teman-teman dan juga kalau misalkan teman-teman punya kaos tangan juga bisa menggunakan kaos tangan ya Nah untuk bagian bawahnya juga sama kita tuangkan sedikit saja teman-teman teman-teman seperti ini kemudian untuk dikuasnya juga sama ya bisa tuangkan dikuasnya oke dan seperti ini ini kita tunggu saja sekitar eh kurang lebih 5 menit ya teman-teman kita tunggu kita rendam seperti ini kita tunggu sebentar sampai 5 menit Oke teman-teman sudah sekitar 5 menit ya Nah kemudian untuk langkah selanjutnya ini eh agak sedikit suaranya berbeda ya karena saya menggunakan masker teman-teman Nah ini tinggal kita sikat-sikat saja ke bagian yang banyak semennya teman-teman dan juga di bagian kerak-keraknya ya nah ini keraknya dia mulai menghilang teman-teman bisa lihat baik akan saya dekatkan sedikit ya ini ada kerak-keraknya seperti ini kita sikat saja seperti ini sudah hilang dia teman-teman karena tadi sudah kita rendam dengan menggunakan cairan ini ya cairan porstex nah sudah mulai bersih lagi ini ada kerak-keraknya juga nah ini teman-teman ini ada kerak-keraknya putih ini ya ini juga bisa hilang teman-teman tinggal kita sikat-sikat saja seperti ini jadi untuk semen-semen yang eh kering-kering pun dia langsung menghilang teman-teman nah dia sudah mulai bersih lagi teman-teman bagian bawah juga sama ya seperti ini nah kemudian supaya lebih maksimal kalau misalkan teman-teman mempunyai scrub seperti ini bisa menggunakan scrub juga ya kita bersihkan seperti ini teman-teman oke pokoknya ini kita bersihkan sampai kerak-keraknya dia menghilang kita sikat-sikat saja seperti ini atau bisa juga menggunakan scrub ya teman-teman dan seperti ini teman-teman sudah kelihatan sangat bersih sekali ya jadi kerak-keraknya sudah mulai terangkat jadi ini nanti tinggal kita bilas saja dan untuk di bagian ini kuasnya juga sama ini sudah bersih semuanya seperti ini teman-teman jadi tinggal sedikit-sedikit saja ya tinggal kita bersihkan saja seperti ini kemudian untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita bilas saja teman-teman disini saya sudah siapkan air untuk membilasnya ya jadi karena memang ini kurusi sifatnya untuk cairannya ini harus kita bilas dengan menggunakan air sabun sebenarnya ya jadi kita bisa setelah ini bisa kita cuci dengan menggunakan air sabun seperti sunlight itu teman-teman ini hanya sebagai pembuktian saja jadi ini saya jelas dengan menggunakan air biasa saja teman-teman seperti ini supaya terlihat bentuknya ya nah seperti ini teman-teman hasilnya sangat bersih sekali sangat berbeda sekali dengan waktu pertama tadi kita celupin ya ini kerak-keraknya sudah menghilang sudah sangat bersih sekali ini untuk bagian cetoknya teman-teman kemudian untuk di ini di kuasnya juga sama tinggal kita bilas saja dengan menggunakan air bersih nah untuk semen-semennya sudah mulai rontok semuanya teman-teman seperti ini jadi ini nanti bisa kita pergunakan kembali ya jadi kita lebih hemat tidak beli lagi teman-teman oke seperti ini nah jauh lebih bersih daripada tadi teman-teman dan untuk semen-semen sisanya pun sudah mulai rontok semuanya ya nah ini rontok juga oke seperti ini teman-teman ini sudah lemes lagi ya tidak kaku seperti tadi jadi nanti bisa dicuci dengan menggunakan air sabun teman-teman dan untuk cetoknya pun juga sudah sangat bersih sekali jadi bisa kita pergunakan kembali nah cukup menggunakan cairan seperti ini saja teman-teman cairan 4 stack ya pembersih keramik jadi ini bisa sebagai pengganti HCL teman-teman karena HCL itu adalah cairan keras juga ya tapi ini juga lumayan keras teman-teman karena ada kandungan HCLnya juga untuk harganya pun cukup lumayan murah di supermarket banyak sekali teman-teman nah cukup menggunakan cairan 4 stack saja teman-teman oke teman-teman semoga trik ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat teman-teman yang suka video ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman oke mungkin cukup sampai disini dulu video dari tukang AB semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati